Sampai jumpa di video selanjutnya. Kabar baik terkait perda disabilitas disampaikan Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel saat memperingati Hari Disabilitas Internasional di Balai Kota Bandung Sabtu pagi. Menurut Odet, pembahasan perda tersebut sudah selesai. Dirinya pun berharap tahun ini juga perda tersebut disahkan. Odet pun ingin perda tersebut tak hanya menjadi regulasi, tapi juga sebagai referensi untuk pemerintah kota membuat program-program yang berpihak pada disabilitas. Dirinya pun menegaskan ketika ada kesempatan buat disabilitas untuk meningkatkan derajat melalui kemampuan mereka harus direspon positif. Di Kota Bandung sekarang sedang dibahas peraturan daerah tentang kesempatan ini. Dan alhamdulillah, masih berusaha dari Ibu Sebenur Jangan, sebagai anggota tim dari Pansus, dia menyampaikan bahwa telah selesai. Mudah-mudahan dalam waktu tegat, di tahun ini juga mudah-mudahan saya ketemu. Pembahasan di Pansus sudah selesai, ini mudah-mudahan juga sebagai bentuk kebenaran kami, Kota Bandung, dari si regulasi. Dan tentu saja, tidak cukup hanya sampai diregulasi, tapi saya berharap regulasi ini sebagai keiden buat kita, sebagai remisi buat kita untuk membuat program-program yang berpihak pada disabilitas, berdasarkan daripada amaran perdana tersebut, saya kira-kira, itu daripada saya. Sementara itu, Kepala Dina Sosial Kota Bandung, Tono Rusdian Tono, menyatakan, perdana disabilitas merupakan bukti nyata keberpihakan Kota Bandung terhadap kaum disabilitas. Untuk keberpihakan dari sisi sarana-prasarana, semua OPD pun akan dilengkapi sarana-prasarana disabilitas, termasuk lift, jalan, dan lain-lain yang saat ini belum maksimal. Dirinya berharap dengan keluarnya perda disabilitas, sarana-prasarana tersebut menjadi lebih baik. Tapi yang penting bahwa pemerintah kota tadi disampaikan oleh Bapak, hadir untuk menyediakan berbagai persoalan disabilitas. Terus yang paling penting barangkali keberpihakan dari sisi sarana-prasarana, jadi semua OPD insya Allah akan dilengkapi dengan sarana-prasarana disabilitas. Jadi termasuk liftnya, termasuk mungkin nanti jalannya dan infrastruktur lainnya. Sekarang mungkin masih belum optimal infrastruktur untuk jalan, karena memang ada juga yang gak nyambung untuk disabilitas, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan keluarnya perda ini insya Allah bisa jadi driver tadi paduan. Berdasarkan catatan Dinas Sosial Kota Bandung, saat ini setidaknya terdapat 4.997 disabilitas di Kota Bandung. Menurut Tono, kaum disabilitas yang bekerja di sekitar swasta pun sudah mencapai di atas 100 orang. Namun untuk jumlah ASN disabilitas yang bekerja di Pemkot Bandung, Tono menyatakan dirinya akan mengusulkan ke wali kota agar dibuat aturan yang mengikat, yang tidak terbentur dengan aturan pemerintah pusat. Tak hanya itu setelah membuka peringatan Hari Disabilitas Internasional tersebut, wali kota pun ingin kegiatan semacam itu tidak hanya dilaksanakan sekali dalam setahun, tapi tiga kali sebagai bentuk perhatian, bukan hanya kepada kaum disabilitas, tapi juga orang tua mereka. Budi Hartati, Bandung TV